Saya Menurang Mubahai Bilegur Ruta Papua pada sore hari ini, tanggal 9 November 2023 datang ke konos perempuan mengadukan kasus yang dialami oleh dua orang penyusih yang mendapatkan tindakan kekerasan seksual dan penghubungan di Kabupaten Yahukimoke dengan Mas Rukuan. Tadi saya sudah ketemu bagian pengaduan dan sudah jelaskan semua persoalannya dan juga berikan analisa hukum yang saya buat serta bukti-bukti foto yang saya dapatkan dari keluarga dan rekomendasi yang saya sampaikan. Dan rekomendasi yang saya minta adalah saya minta supaya konos perempuan menerima penyusahan yang berikutnya membentuk tim investigasi dan kemudian turun ke Kabupaten Yahukimoke untuk melakukan investigasi dan secara khusus berkaitan dengan kasus dan kemudian turun kekiraan seksual yang dialami oleh kedua itu meminta kepada kondos perempuan untuk mendesak pihak-pihak terkait dalam hal ini Kapoletri, Korda Papua dan juga Kapoletri Yahukim untuk segera melakukan pendekatan hukum atas masalah. Perlu saya sampaikan juga bahwa atas pengaduan saya tadi sudah saya dapatkan surat keterangan tanda Pakwa Pembas Pertuan sudah menerima dalam kasusnya Ibu Amineral Kabak Dan yang berikutnya pengaduan kedua berkaitan dengan surat tanda terima dalam kasusnya yang dialami oleh Ibu Ima Selopelai. Nah ini artinya pengaduannya sudah masuk dan tadi oleh orang Komnas Pertuan sampaikan bahwa mereka akan mempelajari dan selanjutnya akan melakukan upaya selanjutnya sesuai dengan tugas mereka. Nah ini yang dapat saya sampaikan dari apa yang sudah saya lakukan Akhirnya saya juga mau menegaskan kepada Komnas Perempuan untuk dapat bekerja secara profesional sesuai dengan tugas mereka untuk kemungkinan mengungkap kasus ini agar tidak kemudian mengorbankan atas keadilan bagi korban dan juga bisa memberikan efek jera bagi pelaku dan bisa sedikit demi sedikit memberantas fakta impunitas yang selama ini terjadi bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan di seluruh tanah papua dan lebih khususnya di daerah konflik bersenjata. Itu yang saya dapat kataikan. Salam Gari Lang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!